Halo assalamualaikum dan jumpa lagi di channel youtube saya pada kesempatan video kali ini saya lagi-lagi mau melanjutkan tutorial tentang sketchware kali ini saya akan membuat tutorial tentang caranya membuat drawer jadi disini saya akan membuat symbol drawer seperti ini ini di playstore ini ketika kita klik di kiri atas ini maka akan muncul seperti ini ini drawer oke caranya seperti apa tapi sebelum menuju ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini dan bagi teman-teman yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga akan teman-teman menjadi yang pertama apabila ada video-video bermanfaat dari pada channel ini Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke sekarang kita langsung buka saja sketchware kita langsung buat project baru saja saya akan kasih nama simbol setelur kemudian get app oke seperti ini sekarang kita buat layarnya dulu seperti biasa kita masukkan Linear V kemudian kasih ke match parent kemudian pendingnya saya akan kasih ke kosong Oke disini saya akan kasih webview kita membuat simpel secara simpel saja kemudian saya akan aktifkan reviewnya turun klik event kemudian di bagian non-grade pereview reviewnya url jadi webview satunya url nya ke Google Oke terus dah teman-teman kembali Oke sekarang kita langsung menuju ke titik 3 atas kemudian pilih library kemudian yang pertama adalah tekan ini dulu ini kita aktifkan dulu seperti ini dan kita kembali kemudian sekarang menuju ke view kemudian klik di main XML ini kemudian aktifkan drawer disini Oke seperti ini Oke sekarang kita save Oke kalau sudah kita kembali nah kita di halaman pertama seperti ini kemudian disini teman-teman masukkan list view nah seperti ini di list view ini teman-teman klik seperti ini kemudian pilih custom view ini pilih ke drawer main Oke seperti ini kemudian selek Oke kalau sudah sekarang klik di bawah ini kemudian pilih custom view Nah ini klik di drawer main ini kita desain disini Oke yang pertama saya akan masukkan liner layarnya dulu akan kasih ke klik di match parent kemudian saya pettingnya saya biarkan saja sekarang saya akan masukkan liner H disini ini tingginya saya akan kasih ke 200 terus oke oke sekarang disini saya akan masukkan liner 1 kemudian 2 kita buat dua saja dulu sekarang di atas ini saya akan setting kalor nya saya akan kasih ke ini saja oke seperti ini kemudian saya akan setting grafiti nya ke sender horizontal sender vertikal seperti ini kemudian saya akan masukkan image view disini oke oke kemudian saya akan masukkan image view juga disini 1 2 saya akan masukkan text view disini saya akan masukkan text view ini bawahnya juga tapi saya setting dulu grafiti nya menjadi left center vertical ini pun sama left center vertical oke kemudian saya akan setting di bagian gambarnya ini image view nya ini saya akan setting ke 80 tingginya juga ke 80 oke kemudian skala tipenya ke fit xe ini yang bawahnya juga tingginya 80 kemudian skala tipenya sama seperti ini dan disini saya akan buat menu sebagai contoh saja saya akan kasih youtube disini oke oke kemudian text size nya ke 20 text style nya menjadi full oke yang kedua oke saya akan saya akan buat menu misalkan facebook kemudian text size nya ke 20 sama text style nya ke full oke perang lebih seperti ini kemudian sekarang kita menuju ke titik 3 di atas kemudian masukkan image image saya akan tambahkan dari my collection oke kalau sudah masukkan image nya sekarang klik disini ini kita ganti image nya ini kita ganti image nya klik image misalkan saya akan tampilkan nya seperti ini kalau seperti ini pilih skala kemudian fix xe seperti ini ini saya akan dan catin gambarnya oke kurang lebih seperti ini kurang besar oke kurang lebih seperti ini kurang besar kemudian disini disini ganti juga gambarnya disini juga oke kurang lebih seperti ini oke kalau sudah sekarang teman teman klik shift saja kemudian kita coba aplikasi nya taran oke dimana klik shift ternyata kemudian kemudian oke 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 seperti ini teman-teman menurut saya lihat ada tampilan menu tadi demand activity kita mengaktifkan google sekarang kita coba klik disini nah ini dia kita sudah berhasil membuat drawer kita sudah berhasil membuat simple drawer oke sekali lagi nah ini teman-teman ini saya pernah mengaktifkan mungkin di video berikutnya saya akan aktifkan untuk button-buttonnya ini oke itu saja semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua dan assalamualaikum